Belasan Satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah terlibat mengroyokan terhadap seorang pria teruduga maling handphone. Pria yang ini masih belum diketahui identitasnya, diduga ditendang dan dipukul hingga tewas. Bahkan saat dibawa ke rumah sakit, para tersangka mengaku korban meninggal lantaran jatuh. Dikutip dari Drew News.com, pelaku berjumlah 11 orang yang juga Satpam Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi, itu yakni AW 41 tahun, AL 26 tahun, WF 27 tahun, AK 36 tahun, YA 27 tahun, ANC 31 tahun, EW 30 tahun, AR 37 tahun, RAR 22 tahun, GS 25 tahun, dan S 29 tahun. Dari hasil visum luar penyebab utama kematian korban karena pendarahan hebat di otak akibat kekerasan benda tubul. Hal ini diungkapkan kasat reskrim Polrestabal Semarang AKBP Doni Lumban Toruan pada Jum'ah 29 Juli. Doni menjelaskan awal mulai insiden penganiayaan ini terjadi saat seorang pengunjung rumah sakit, mengaku menangkap pria terduga mencuri yang beraksi di rumah sakit pada Rabu 27 Juli lalu. Korban dituduh mengambil ponsel sehingga pria itu diinterogasi oleh para Satpam. Penganiayaan itu terjadi ketika korban hanya diam saat diinterogasi pelaku. Bahkan korban yang sudah meninggal dunia itu sempat dilarikan ke IGD rumah sakit Karyadi. Ia dibawa dengan keterangan karena baru saja jatuh. Namun petugas juga merasa curiga dengan tanda kekerasan di tubuh korban. Kini 11 pelaku tersebut dikenai pasal KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bentuk kejadian tersebut pihak RSUP, Dr. Karyadi, memutuskan kerjasama dengan seluruh Satpam yang terlibat. Di mana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang, maka terhadap pelaku dibidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan keterangan dari hasil visum luar, penyumbang utama kematian korban adalah pendaraan hebat pada otak akibat kekerasan benda tumpul. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!